Intro Satuan narkoba Polres Asahan berhasil mengungkap 67 tersangka kasus narkoba yang terjadi pada bulan Maret 2018. Selain menangkap para tersangka, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa sabu seberat 5.000 gram dan 30.000 butir pil ekstasi. Dalam pengungkapan kasus narkoba ini, dua orang tersangka wanita berinisial Nur dan R berhasil ditangkap bersama dengan barang bukti narkoba. Penangkapan kedua wanita ini ternyata dari hasil pemeriksaan petugas di mana salah satunya merupakan istri salah seorang tersangka narkoba yang sudah menjalani proses hukum terlebih dahulu. Dari pengakuan salah satu wanita ini, barang tersebut didapatnya dari Medan dengan cara mengambil HP suaminya dan mengambil nomor para bandar narkoba yang ada di dalam telepon genggam tersebut. Lalu selanjutnya R pun memesan barang haram tersebut. Namun sebelum barang jenis sabu tersebut habis terjual, petugas sat narkoba Polres Asahan berhasil menangkap kedua wanita tersebut saat akan melakukan transaksi. Dan hasilnya sabu seberat 5.000 gram berhasil diamankan petugas dari kedua wanita tersebut. Kemudian disuruh anggotanya mengantar narkoba itu. Diduga narkotika untuk jenis ganja 2,3 gram, untuk jenis sabu 5.218,35 gram. Kemudian ekstasi 30.000 butir. Untuk keterangannya 5.000 gram narkotika jenis sabu dan 30.000 jenis ekstasi telah kita limpahkan ke Direkturat Narkoba Polres Sumut. Berikut dengan perkara-perkaranya. Jadi langsung diambil alih oleh... Berapa tersangka itu? Tersangka. Kalau untuk tersangkanya, yang kita manken selama bulan Maret ini 67 orang. Saat ini kedua tersangka wanita dan tersangka lainnya masih menjalani pemeriksaan secara intensif oleh petugas untuk pengembangan penyidikan dan penyelidikan. Dari Sumatera Utara, Pemiliputan Triberata TV, Salam Triberata. Pemiliputan Triberata.